selanjutnya ini guys ya dari agak jauh ini kameranya tuh terlihat jelas rambutnya semuanya kembali lagi di channel rika terima kasih kalian sudah klik video ini apa kabar semua semoga kalian dalam keadaan sehat ya ceria dan juga happy karena di video kali ini aku akan membagi ke kalian beberapa pembahasan yang seru banget selain seru juga ini adalah hal yang lagi viral ya jadi kalian wajib banget tau dan sebelumnya buat kalian yang pertama kali datang di channel aku aku ucapin selamat datang dan kalian boleh untuk subscribe dan juga like serta share video ini ya jika menurut kalian video ini bermanfaat oke nah kali ini aku mau membahas 3 hal yang pertama itu kontennya nyeremin terus yang kedua itu sumpah ngejengkelin banget dan yang ketiga nah ini aku gak tau captionnya apa yang tepat tapi yang pasti menurut aku ini bikin hardang gitu loh panas gitu oke deh langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama check it out jadi di video yang pertama ini adalah video beberapa orang mancing ya lagi mancing mancing bukan mancing keributan ya mancing ikan gitu loh tapi yang dia dapat itu bukanlah ikan melainkan sebuah surprise wah bukan karena dia ulang tahun juga sih surprise nya ini maksudnya adalah surprise melihat kuntilanak yang lagi mandi nih wadududududu coba kah ketemu bidadari yang lagi mandi ya wah langsung aja yuk kita lihat sama-sama videonya nah ini dia guys coba kalian perhatikan tanda panah itu ya tuh dia bergerak seperti mundur ke belakang dengan rambut yang menjuntai kebawah nih guys gimana gak sih serem banget kalau misalnya kita tiba-tiba melihat hal seperti ini tapi ini sebenarnya agak aneh ya karena sekuntilanak eh sekunti seorang kundilanak seorang apa ya pokoknya kundilanak gitu ih tuh hanyut kan dia di sungai tapi dia melawan ars loh guys tuh kayak ditarik gitu loh ih sumpah ya ini bener-bener bikin merinding gimana nih kalian penuh merinding gak sih nah terus ini untuk lebih jelasnya video selanjutnya ini guys ya dari agak jauh ini kameranya tuh terlihat jelas rambutnya menjuntai tapi ya orang gak berani juga gitu buat narik rambutnya ya kan kok misalnya kenapa-napa gimana coba nah itu tadi guys videonya menurut kalian gimana nih apakah ini memang bener-bener kuntilanak atau ini cuma settingan ya karena kalau di intip lagi maksudnya diteliti lagi videonya itu jadi kayak boneka yang ditarik gitu ya tapi ya gak tau juga sih nariknya dari mana ya kan gimana kalau menurut kalian ini memang bener-bener hantu atau settingan komen ya di bawah oke next bahasan kedua yang aku bilang tadi ngejengkilin banget ini adalah sebuah video dimana ada dua di luar remaja ya tapi dia ini kayaknya otaknya udah kosong banget karena dia ini sampai tega melakukan hal ini kepada bocil gitu loh salah apa bocil ini gitu sampai dia harus kasih minuman yang minumannya itu amer ya kalian tahu sendiri ya maksudnya jadi sampai beberapa teguk gitu dan akhirnya anak kecil ini kayak gak sanggup lagi aduh gak tau deh oke lah langsung aja yuk kita lihat videonya hmm kepo tuh akhirnya mereka berdua ketangkap ya guys sama polisi biar mereka rasakan mudah-mudahan mereka jerah sudah melakukan hal ini kepada bocil ya guys ya oke guys tuh kalian sudah tonton kan videonya gimana ngejangkilin banget gak sih orang-orang kayak gini ya kan ya akhirnya karena ketahualan media tadi mereka upload lah itu videonya kan mereka yang sendiri yang video terus mereka langsung upload itu videonya di sosmednya mereka ya alhasil pasti viral dong ya dan untungnya polisi juga langsung cus cepet gercep gitu ya nangkep mereka nih gak sih ya senjata makan tuan gitu deh ya mudah-mudahan sih kita doakan mereka jerah dan gak akan lagi mengulangi hal-hal kayak gitu bisa lebih menghargai orang lain ya terutama anak bocil-bocil gitu loh mereka tuh belum tahu aja ngerasanya punya anak kalau misalnya anak mereka digituin gimana coba ya kak oke deh daripada kita ngomel melulu ya kan ntar keriput pada muncul langsung aja yuk kita lihat nih video yang ketiga nah ini nih sampai juga nih kalian di pembahasan yang ketiga nih guys ya jadi pembahasan yang ketiga ini itu aduh pembahasan antara antara panas atau adem gak tahu ya menurut kalian bagaimana kalian pernah ingat gak sih dulu di bulan Februari Maret gitu ada heboh banget nih sebuah konten di tiktok dimana ada seorang istri yang mengantarkan suaminya untuk menikah lagi dan itu bener-bener heboh banget sampai semua media online media televisi juga membahas tentang acara pernikahannya itu tuh yang lagi viral waktu itu nah ini adalah video yang serupa ya guys ya tapi berbeda orangnya nah oleh karena itu yuk kita langsung lihat aja gimana videonya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.